Guys, tau gak sih, selain Eropa, ternyata negara Amerika Selatan juga jadi gudangnya para pemain sepak bola handal kelas dunia, termasuk negara Peru. Gak heran sih, warganya emang demen banget guys main bola. Bagi warga Peru, sepak bola adalah gaya hidup. Gak cuma keluar-keluar jadi supporter dan nonton doang, mereka juga kudu jago maininya. Soal klub bola, banyak guys, ngambur di seluruh penjuru kota. Yuk kita lihat, gimana sih cara klub lokal latihan. Sepak bola adalah salah satu elemen penting yang ada di negara-negara Amerika Latin. Karena dari tanah inilah, banyak sepak bola profesional dan terkenal dilahirkan. Kali ini saya berkesempatan untuk menonton salah satu tim lokal yang anggotanya semua adalah saudara-saudara muslim. Ini nih nama klubnya, Deportivo Musulmanes del Peru. Klub ini sendiri sudah lebih dari 3 tahun dibentuk. Guys, gak hanya warga Peru, anggota klub ini juga berasal dari negara luar. Seperti Mesir, Arab, bahkan Indonesia. Pamornya gak main-main. Meski hanya klub amatir, tapi anggotanya sudah beberapa kali membawa pulang penghargaan. Walaupun ini hanya latihan, tapi mereka benar-benar serius bermainnya. Karena memang dalam satu tahun itu, mereka menghadiri dua pertandingan tingkat diplomatik di kota lima. Dan meskipun tidak ada pelatihnya, tapi mereka berusaha untuk mengoreksi gerakan dan cara bermain masing-masing anggota. Guys, bukan hanya sekedar bermain, tujuan didirikannya kelompok sepak bola ini juga sebagai ajang silaturahmi antar negara. Makanya, mereka rutin bertanding di perlombaan kedutaan. Selain itu, bagi para imigran, klub ini bisa menjadi ajang bersosialisasi. Karena mereka bisa berinteraksi satu sama lain sambil melakukan hobi. Apa yang terjadi adalah di Amerika Latina, yang paling berlatih adalah futbol. Dan saya selalu suka futbol. Satu karena saya tertekan, dua karena ada hubungan dengan kawan-kawan, dan saya lebih kenal mereka. Pablo rutin berlatih seminggu sekali. Dengan sering latihan, ia merasa tubuhnya jadi semakin bugar. Malum guys, umurnya udah gak muda lagi. Hahaha. Saya gak bisa lama-lama nonton. Karena masih ada yang mau dikunjungi sama Kadinda nih. Kali ini dia diajak Yosef berkunjung ke pasar. Bukan untuk belanja guys. Tapi untuk lihat langsung, gimana caranya ngejagal ayam. Eh, gimana-gimana? Hahaha, iya, penasaran kan gimana cara belanja ayam di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Meski dagingnya halal, tapi kalau cara motongnya gak halal kan serem juga ya. Hahaha, hal inilah yang kadang dikhawatirkan para traveler yang sedang jalan-jalan ke luar negeri. FYI guys, di Peru, cara potong ayamnya emang agak-agak serem sih. Nah, makanya untuk menyediakan daging ayam yang lebih enak, Yosef pun turun tangan sendiri. Katanya sih, proses berpengaruh sama hasil. Tapi semua menjadi mudah sekarang. Yosef sudah mendapatkan tempat di mana dia bisa setiap saat memotong ayam. Setiap satu hingga dua kali dalam seminggu, ya pasti ke sana. Dari wilayah tempat tinggalnya, hanya berjarak sekitar satu jam dengan mobil. Inilah pasar yang biasa didatang Yosef, salah satu pasar induk yang ada di bukota. How did you find this place? I mean, it's... By contact. Oh, by contact. Chicken as I want. So, it's here. Let's talk. Hola, buenos dias. Buat, gusto. Yo decía, tiore voy a ayudar. No, digamos con trafico un poquito tarde. Ya piste arriba? Preciden voy. Lando pues. Ya, mati con los chicos y todo. Yo le dije, si. Pasar ini memiliki banyak toko yang menjual daging ayam. Dan langganan Yosef adalah toko yang dimiliki oleh Sonia. Disinilah Yosef mendapatkan izin untuk memotong ayamnya sendiri. Ya, stand, eh, mister. Oh, oke. It's slippery. Karena rutin ke sini, Yosef sudah mengenal baik semua pekerja. Di tempat lain, belum tentu orang luar diterima masuk. Soalnya, ruangan yang sempit gak akan cukup menampung banyak orang. Terdapat banyak sekali ayam hidup yang siap untuk dipotong. Pemotongan di sini dilakukan dengan sangat cepat. Caranya, hanya dengan memukul kepala ayam hingga gak bergerak. Lalu ayam dimasukkan ke dalam air mendidih. Kemudian dibersihkan bulunya. Cara ini membuat darah gak keluar sama sekali. Jadi dagingnya akan lebih keras ketika diolah. Yosef pun berinisiatif untuk memotong sendiri agar dagingnya nanti lebih empuk. Sebenarnya di sini, gak ada ruang khusus untuk Yosef. Dia hanya meminjam tempat dan mengerjakannya secepat mungkin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gak butuh waktu lama, Yosef telah memotong semua ayam pesenannya. Dari sini, pekerjaan dilanjutkan kembali oleh pegawai toko. Jadi tugas Yosef di sini hanya memotong ayamnya dengan cara yang halal dan setelah itu ayamnya dibersihkan oleh para tugas yang ada di sini. Jadi setelah ini tinggal menunggu saja. Pekerjaan yang dilakukan Yosef gak untuk kuantitas besar, jadi berdasarkan orderan aja guys. Biasanya dalam seminggu terdapat 10 hingga 20 pesanan. Total ayam yang sudah dipotong oleh Yosef sekarang ada 12 ekor. Setelah dibersihkan ini, akan langsung dibagikan ke orang yang memesan. Gak hanya orang per orang aja memesan. Pihak masjid di Lima juga sering meminta bantuan Yosef untuk memotong ayam. Jadi agar ayamnya tetap fresh, sekarang dimasukkan ke dalam pulkas sambil menunggu orang yang memesan datang untuk mengambilnya. Kalau Yosef menyediakan daging ayam, beda lagi sama Sheikh Mohammed nih, spesialis daging kambing dan sapi. Di seluruh kota Lima, cuma di sini ini daging yang berlabel halal. Letaknya ada di distrik San Borha. Dengan adanya toko Sheikh Mohammed, banyak orang yang mencari daging halal merasa senang. Ya, walaupun harganya lebih tinggi dibanding yang lain. Satwa siit. Why do you buy the meat here? Because it's more guarantee. It's more guarantee of the meat, the warranty of the meat. Is the taste different with the other meat? The taste of the meat is different to the other version? Depending on how you cook you problems. Because it's the best fact that all�� were. The meat here is a bit more expensive than the other pero why do you still buy it here? Gak hanya penduduk lima aja membeli lho, mereka yang berasal dari negara tetangga juga mengandalkan toko ini. Jadi kebetulan sekali kami bertemu dengan saudara sesama muslim yang berasal dari Inggris. Mereka juga mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan daging halal dan kebetulan ada toko daging halal disini, mereka pun sedang membelinya karena dari hari pertama mereka sampai di Peru, mereka hanya memakan ikan ikan anak. Guys, bagi kalian yang muslim, emang kudu ekstra hati-hati ya saat mengkonsumsi daging. Karena meski termasuk daging halal, belum tentu cara pemotongannya juga halal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.